Bagaimana jika sebuah matas taper ingin dijadikan sebagai penopang kasur lama yang sudah usang atau mungkin sudah rusak Bagaimana cara memilihnya biar tidak salah pilih Terus biar tidak salah dalam melakukan pembelian taper matrasnya Kita akan jelaskan beserta contohnya yang tentunya semoga menjadi manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa kembali dengan Bang Purwa ya Jangan lupa subscribe, like, komen Siar kita semangat upload ya Nanti kita sedang di teras, sedang santai Oke kali ini kita langsung saja membahas topik tentang Jangan asal memilih matas taper Cara memilih yang benar seperti apa Biar tidak salah beli ya Bagi anda yang ingin membeli matas taper Simak baik-baik penjelasan kita Dan nanti akan kita berikan contoh videonya ya Biar kalian tidak salah dalam membeli matas taper Baik, jadi pertama-tama anda harus tahu dulu ya Bahwa matas taper atau kasur ya Anda ingin membeli apa Itu ada beberapa tingkatan dari kampukannya ya Atau mungkin bahasa karanya density Density-nya ya Biasanya ada yang tanya density berapa Tingkat kekerasan kasurnya ya Jadi ada yang digolongkan soft ke medium Atau yang biasa disebut yang paling lembut ya Ada yang medium ke firm Itu yang sedikit lebih tingkat kerasannya lebih tinggi Dan yang paling tinggi ada yang firm ya Dia biasanya tingkat kekerasannya paling tinggi ya Itu biasanya digunakan untuk yang bertubuh besar Dan dia butuh penumpang badan yang sangat baik Dibuatnya mencari yang sangat firm ya Tapi untuk anda yang mungkin tubuhnya tidak selalu kumuh Atau mungkin digolongkan kurus ya Itu cukup membeli yang soft atau medium ini Sudah sangat cocok ya Sangat pas untuk anda menelan Jadi ketika anda memilih Akan membeli sebuah matas tapar Kita saat ini bicara matas tapar dulu Jadi belapis kasur Dimana anda sudah memiliki kasur lama Terus anda ingin membelikan Tambahan tapar atasnya Biar ini kembali nyaman Tapi tetap bisa dipakai yang bawahnya ya Jadi tidak dibuang Jadi tidak perlu beli yang Langsung kasurnya lagi Yang membutuhkan biaya lebih Anda cukup membalikan matas taparnya saja Yang akan membuat kasur anda kembali nyaman Pertama anda harus Lihat dulu ya Ini Kasur anda yang lama ini Tipenya apa ya Tipenya yang Keras atau firm Atau tergolong Terjang ya Soft ke medium mungkin ya Atau mungkin medium ke firm Atau paling firm ya Jadi kasur anda tergolong yang soft ke medium Atau yang busanya empuk ya Misalkan busa kasur lama itu ada yang Puning dan empuk itu Jadi anda harus Pikirkan baik-baik tingkat Busanya itu ketika terakhir anda gunakan itu Apakah masih rata Atau sudah memiliki perubahan Tingkat Ketebalannya ada yang sudah tidak merata Ada yang melengkung Atau masih imbang ya Dari sisi Dari bawah ke atas itu masih imbang Atau masih Baik Atau sudah ada yang melengkung tengahnya Mungkin ya Mungkin ya Mungkin sudah tidak Imbang antara tengah dan bagian pinggir Itu akan sangat berpengaruh Kepada mata proper yang anda beli ya Jadi Pastikan dulu Bahwa Untuk Kasur lama anda Ketika akan dibelikan proper itu Seimbang ya Jadi tingkat Tingkatannya seimbang dari Isi atas sampai ke bawah Itu kalau sudah tidak imbang Nanti akan berpengaruh Terhadap tapernya ya Bagaian tengahnya agak melengkung Nanti tapernya akan menghidupi melengkung Karena Tapernya ini biasanya tebalnya Antara 5 sampai 15 cm yang banyak Di pasaran ya Ini otomatis ketika sudah Kasur anda melengkung Akan terpengaruh Sehingga akan Berpengaruh Bagaimana kenyamanan Ketika anda pakai Jadi Percuma Kalau anda membeli Tapi Tetap tidak nyaman Nanti kita akan kasih Contoh videonya Biar anda tahu Jadi usahakan Bahwa kasur anda itu Masih rata Kalau ternyata Kasur anda Di bawah ini Sudah tidak rata Atau mungkin sudah Agak cekung tengahnya Itu sebaiknya anda Memang Usahakan Anda rekayasa Agar masih Kembali menjadi Rata Seimbang Kalau memang sudah Bisa Diusahakan Imbang Antara Bagian Tepi Sampai Ketengah Sudah Tidak Imbang Terpaksa Sebaiknya anda Ganti aja Langsung Beli aja Kasur yang Langsung Agak tebal aja Sekalian Jadi tidak Kasih Kasih Matas Saber Karena ini Nanti dia akan Nyaman Kalau masih Kasih Imbang Sini Jangan Terjaga Anda tidak Beli Kasur Lagi Yang Baru Kepada Belikan Matas Saber Aja Tinggal Diatur Yang Tingkat Kampuhannya Yang Ada Akan Pilih Kalau Untuk Yang Kurus Sebaiknya Memang Tidak Usah Beli Yang Film Nanti Terlalu Keras Nanti Ketuk Anda Kalau Yang Kurus Kurus Saya Sarankan Yang Filmnya Soft Ke Medium Itu Sangat Nyaman Tergunakan Nanti Sabernya Cari Yang Soft Ke Medium Ada Yang Sedang Itu Carinya Yang Medium Ke Film Itu Lebih Padat Lagi Lebih Cocok Untuk Anda Yang Bergebur Sedang Dan Untuk Yang Agak Temu Penopang Yang Sangat Kuat Itu Anda Cari Yang Sangat Film Itu Nanti Bisa Ditanyakan Ke Penjualnya Yang Anda Mau Beli Yang Seperti Apa Dikonsultasikan Dulu Ke Penjualnya Mereka Akan Paham Anda Butuh Apa Baik Teman Teman Akan Saya Kasih Contoh Di Video Saya Berikut Ini Biar Anda Tidak Salah Memberi Matras Stapper Oke Simak Baik Video Berikut Ini Biar Anda Tidak Salah Baik Langsung Saja Kita Akan Jelaskan Bagaimana Memilih Matras Stapper Yang Cocok Oke Kita Akan Kasih Sebuah Contoh Ini Adalah Matras Stappernya Dari Quantum Yang Tebalnya 6 cm Ya Ini Untuk Tebal 6 cm Ini Soft Ya Feelnya Soft Ke Medium Yang Biasa Disebut Ini Empuk Sekali Untuk Tapper Yang Seperti Ini Cocoknya Untuk Menopang Bagi Anda Yang Tidak Terlalu Gemuk Jadi Empuk Dan Bisa Nyaman Untuk Anda Yang Tidak Terlalu Gemuk Biasanya Jadi Seperti Ini Anda Harus Memiliki Kasur Bawah Yang Tipe Yang Keras Jadi Ini Tidak Cocok Kalau Ditumpul Dengan Kasur Yang Busa Yang Empuk Karena Nanti Kalau Ketika Ini Ditopang Dengan Busa Yang Empuk Juga Nanti Akan Tambah Amples Maka Kita Kasih Contoh Kalau Seperti Di Tempat Kita Ini Kita Gunakan Untuk Melapisi Kasur Yang Bahannya Dari Kapas Ini Dari Kapas Sangat Keras Ini Teman Teman Ini Ditekan Tidak Tidak Berpengaruh Beda Dengan Yang Seperti Ini Tidak Sangat Lembut Jadi Ini Tocok Untuk Digunakan Menopang Kasur Lama Yang Sifatnya Keras Seperti Ini Jadi Nanti Fungsinya Ketika Dia Jadi Taper Di Atas Kasur Yang Keras Disini Ketika Dipegang Lembut Dan Dia Akan Berhenti Karena Tertopang Kasur Dibawah Dan Ini Sangat Cocok Dengan Formasi Seperti Itu Teman Teman Jangan Salah Membuat Formasi Indikasi Untuk Spon Yang Lembut Di Bawah Itu Tidak Cocok Untuk Topor Topor Yang Lembut Seperti Ini Harus Cari Yang Keras Di Bawah Atau Langsung Ke Lantai Seperti Itu Ya Oke Kita Akan Kasih Contoh Ini Di Samping Di Samping Ini Busanya Yang Lembut Dan Kita Coba Kasih Tupper Yang Kenyal Ini Yang Samping Ini Banyak Latex Kita Kasih Cover Dan Ketika Kita Pasangkan Dengan Yang Busa Yang Lembut Ternyata Ini Kita Kita Akan Coba Perlihatkan Oke Teman Teman Jadi Anda Lihat Sendiri Ketika Ini Latex Ini Yang Kenyal Kita Pasangkan Dengan Busa Yang Lembut Anda Lihat Dia Mengikuti Busa Di Bawah Jadi Karena Busa Di Bawah Pinggirnya Masih Tebal Tengahnya Sudah Agak Ambles Dia Mengikutinya Sedikit Melengkung Seperti Ini Jadi Ini Bawahnya Ini Masih Keras Dan Di Bagian Tengah Ini Sudah Agak Ambles Akhirnya Latex Seperti Ini Seperti Cekung Di Tengah Dan Ini Ternyata Tidak Cocok Juga Untuk Menopang Untuk Busa Yang Sudah Ambles Ini Jadi Di bawahnya Ini Busa Biasa Yang Sudah Mulai Ambles Dalamnya Sudah Tidak Nyaman Kita Pasangkan Dengan Latex Ternyata Tidak Cocok Dan Tetap Yang Cocok Adalah Untuk Menopang Kasur-kasur Yang Keras Di bawahnya Teman-temannya Jadi Hasilnya Akan Rata Untuk Busa Seperti Anda Lihat sendiri Ini Jadinya Sedikit Melengkung Ketengah Dan Ini Akan Terasa Tidak Nyaman Untuk Digunakan Untuk Istirahat Bagi Anda Mungkin Ingin Membeli Latex Mungkin Dipasangkan Busa Yang Balahnya Lembut Sudah Agak Cekung Di Tengah Itu Tidak Cocok Ya Jangan Salah Memilih Taper Jadi Intinya Kalau Ingin Membeli Taper Anda Harus Paham Bahwa Yang Bawah Ini Bisa Menopang Taper Atasnya Ini Jadi Semakin Keras Yang Bawah Ini Semakin Baik Ketika Anda Pasangkan Dengan Mata Taper Baik Yang Terbuat Dari Busa Premium Seperti Quantum Ini Maupun Dipasangkan Dengan Latex Yang Keras Atau Kenyal Kenyal Tapi Lembut Ini Itu Cocok Untuk Menopang Kasur Anda Yang Keras Tapi Ketika Anda Pasangan Dengan Busa Spon Biasa Yang Biasanya Warna Kuning Yang Lembut Itu Tidak Cocok Baik Ini Yang Taper Impunya Quantum Maupun Taper Latex Itu Tidak Cocok Oke Teman Teman Jadi Seperti Itu Biar Anda Paham Bagaimana Memilih Matras Staper Yang Baik Tidak 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 Terima kasih.